ya cari saya di luar bukan dengan cara mengikuti jejak saya oke ke radio sebentar ya Pak selesai radio saya mau semua anggota kepolisian ada di dalam sini pak kamar saya di luar Pak kemarin gua bilang gua di php yang banyak orang yang tentang seorang nih ada orang nanya bang dia nanya proses intai lokasinya dimana Nah gua ngerinya tadi kan gua bilang gua lagi kerja tuh bang gua ngerinya diparane nih kita nih ya enggak enggak tahu juga dia soalnya nanyanya Sinte Bocor sih gini lalu di SMS nih nah ya kan hai 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 ha 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 ya lo kalem 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 bang bang majuang ngadu langsung ngadu polisi gus polisi gus open lo apa nama? apa nama? apa nama? apa nama? tolong yang atur gue tampalin jatuh ke bawah iya .. don't 1 ngapain open? gue ga bawa teaser guys mau ngapain bingung tuh bandit 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 dia pada edit t-shirt dibogol nanti bingung keliatan nih keliatan nih eh dari mana guys dari atas anjing di heli kah dari jembatan kah makan minum pak makan minum makan minum silahkan duduk bisa at dulu makan minum nah bapak ini lagi kenapa pak saya lagi bapak isko ini kok bapak tau saya lagi cocok tangan ya mah itu pak pengganan penjara udah dapet kartu pener aduh kenalan siapa tadi siapa tadi isko pak aduh ada jendela yuk tadi malem barusan tadi mana ada pak emang saya melakukan kriminal besar bang 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 bapak isko saya ingatkan sekali lagi maupun itu kriminal kecil atau kriminal besar jika bapak isko dalam waktu satu bulan ini melakukan lebih dari dua bulan kasus kriminal maka bapak isko akan mati apa pak dihukum mati ya kami tut hukuman mati kalau apa pak 20 kali jika 20 kali melakukan tindakan kriminal maupun itu 20 kali dalam sebulan dalam waktu satu bulan waduh pak saya gak ada pak saya cuma pedagang walaupun bapak pedagang walaupun bapak siapapun kebuk-buk kriminal gamih akan menjalankan sesuai SOP dan unang-unang yang tertanam di kota ini pak oke baik pak saya mengerti iya pak baik saya ditembak pak saya gak bisa bayar IMS pak diborgol keras pak papo saya diborgol keras saya gak bisa bayar IMS pak udah makan minum pak udah saya mau bayar IMS gimana saya makan minum dulu belum jangan guys kabur lagi itu tambah kriminal lagi kayaknya deh gue diingetin gue kok gue udah tujuh nih gue kok 20 gue dihukum mati guys ini katanya cyberpol keras mau dibuka dulu untuk ini membayar regulasi ya silahkan satu aja ya pak regulasi ini belum ya atau korban di teman saya aja pak itu sama itu pak Mikey pak Mikey pak Mikey halo pak berapa pak regulasinya buka sih bukain pak bukain pak sebentar sebentar jangan dibuka dulu sebentar aduh trik kasih IMS mas pak yang lain tinggi dulu pak trik mau kasih IMS cowok aduh daping selamat tinggal pak isko 16 ribu pak kantong 76 16 ribu iya kantong 276 276 iya 16 atau 15 16 ya 16 ya 16 pak ini udah belum? udah pak makasih ya oh iya pak makasih ya aduh pak bohong-bohong pak sakit pak saya beriksa lagi kamu beriksa iya dia beriksa lagi eh jangan dibukul maaf pak tahan tahan IMS tahan tahan ketawa anjing diselipin apa pak hilang kalau diselipin di segi banyaknya ladang pak kenapa bapak gerbek tempat kami pak tadi kami mendapatkan laporan warga oke lalu kami tambah api benar adanya laporan tersebut kalau boleh tahu kalau kami bertindak ya laporannya lau telepon apa gimana pak bagaimana dan lapornya lau SMS atau telepon ada SMS pak ada ini gak pak pon nomor hp nya tempat ya tunggu di kantor ya pak oke oke bohong keras pak oh bohong keras ini bohong keras guys polisi itu udah kenal banget itu akrabat sama gua iya pak iskoy ya pak iskoy ya kambing udah kayak lang mau diloket kan nah perih gak matak gak matak iya umat kenapa di dalem di jagain brimob guys guys lihat di jagain brimob sini pak sini pak pak ini dengan pak siapa tadi di mobil ya sama saya kan iya pak siapa saya indra masuk lho tembunya di situ tembunya di situ sekian tadi yuk tembak gue mau minta nomor yang laporin gue di ladang dan gue pengen cari pokoknya siapa takutnya si glitch nya temen junior yang ngejebak kita gitu tau kan guys sini tembak tembak oke jadi bapak menanyakan soal nomor yang menghentikan laporan ya iya pak amani dulu pak baju hitam mbak mungkin bisa di cek nomor mungkin temen bapak saya kenal ya iya 8570 itu baju hitam amani dulu pak udah bentar mbak kamu di udah pake baju tahanan ya terus pak 8570 sembi 92 28 udah gitu dia melaporkan 92 28 iya betul oke pak baik kasih apa ya iya boleh pak saya langsung aja dikirim ke rumah ini ya apa gimana teman-teman Pak Indra atau Pak Aryo curpo bentar ya baik pak di kunci dong ya pak nanti baju dulu 8 570 oh 8 570 pak oke oke thank you halo halo ganti baju dulu yuk oke oke nah yuk halo pak pak bapak jangan ada siasat siasat apapun ya pak ayo kok ikut kok iya pak iya pak tidak bisa Desini Pak buka pak buka pak buka siapa siapa buka lihat pak saya bilang apa Pak tangan saya ruang pak bapak jangan keradio bapak jangan suka ngeradio saya tarik platuknya ya saya tarik platuknya saya tarik iya macem-macem nih angkat tangan angkat tangan semuanya angkat tangan tangannya diangkat ngerti hati-hati aja di mana kak maco? di mana kak maco saya? di depan kak maco jangan radio tangannya diangkat aja loh tadi bilang katanya kak maco di belakang itu pak depan pak parkiran di depan pak itu ada motor tuh ada motor saya lihat tuh pak di depan pak di depan pak saya lihat motor saya dengar di sebelah kanan saya nah bapak bapak jangan kemana-mana eh oi pak saya ambil kak maconya pak saya ambilin kak maconya pak kasih tau aja lokasi nya itu kak maconya di depan pak tuh bapak bisa lihat sendiri oke oke pak saya mau kak maconya ada di depan situ tuh depan gerbang jangan, gue yang ambil kalau mau salah satu dari kita jangan, jangan, jangan mendingan satu polisi ini aja nih pak, bapak ambil kak maconya pak bapak ambil kak maconya pak, bapak jangan mendekat bapak jangan mendekat jangan mendekat jangan mendekat pak, bapak jangan mendekat pak oke, bapak pak, inget pak saya hanya pengen kabur saya hanya pengen kabur dari tempat ini aja gak lebih oke pak, udah saya bilang pak saya itu, kita ini percuma pak, kerja halal pak capek pak capek, bapak tau capek gak sih pak sabar pak sabar pak, sabar jangan emosi bapak enak sebagai instansi gajinya gede kita yang sebagai warga pak bapak harus coba bapak bayangkan gitu lho pak ya rileks santuy pak jangan saya mau mau sediakan maco pokoknya ya pak ya ya, sebentar ya dan sampai ada unit yang mengikuti saya atau enggak polisi ini saya akan bunuh pak nah dengar baik-baik pak ya sebentar ya saya izin redil ya ya, jangan ada yang mengikuti pak oke, bapak kalau mau cari saya cari saya di luar bukan dengan cara mengikuti jejak saya oke ya ke radio sebentar ya pak, selesai radio saya mau semua anggota ke polisian ada di dalam sini pak kalau mau cari saya di luar ya ya woi pak menangin tebusnya tebus perang lho bu polisinya open guys kakstok polisinya satu anggota dong halo pak halo pak halo aman 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 disini aman ada pokoknya Semua senjata bisa Baik pak Yang bayangkan disini aja Iya Kita harus terima RP polisi Semoga nanti suatu saat nanti Polisi terima RP kita Apa pak? Semua disini terkenakan kasus Terorisme Terorisme pak Iya pak Enggak pak Oke Jadi untuk yang menyandra itu teman bapak bener Bener pak Silahkan pak keluar dulu pak Ngapain masuk ke dalam gak ada yang suruh masuk ke dalam Jadi gini saya jelaskan Sekali lagi Bapak karena bapak disini Menyerang instansi kepolisian di daerah Kantor polisi sendiri Jadi bapak terkena Kasus terorisme Menyandra instansi kepolisian Di area kanpol Jadi seperti itu pak Saya Hanya mengikuti perintah pak Hanya mengikuti perintah? Ya saya ikutlah pak Demi bebas kan Oke Jadi bapak disini Mana mau sih pak Warga di penjara Ya benar pak Jadi disini Saya tadi mengambil tindakan Karena bapak sudah melakukan Tindakan terorisme Di kota ini Jadi bapak saya tutut Untuk hukumannya itu 10 tahun penjara pak Oh dalam 10 tahun pak? Ya Terima kasih.